Halo, hari ini kita akan membuat es pisang hijau Bahan-bahan yang kita siapkan yaitu Pisang raja yang sudah dikukus sebanyak 12 buah Gula pasir 10 sendok makan Santan sedang sebanyak 500 ml Garam secukupnya Pasta pandan Kemudian tepung terigu Daun pandan sebanyak 3 lembar Santan kental dari 2 butir kelapa sebanyak 1500 ml Pertama-tama kita buat dulu untuk kulit pisang hijaunya ya Kita ambil terigu sebanyak 10 sendok makan Ini saya ayak ya Biar hasilnya lebih bagus Setelah itu kita masukkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan Sejumput garam Dan kita masukkan santan sedangnya secara bertahap Ini kita aduk sampai bahannya merata ya Kita tambahkan lagi Kita tambahkan lagi Kita masukkan pasta pandannya Sebanyak 1 sendok makan dulu ya Ini kita aduk sampai adonannya benar-benar merata Dan tidak ada yang menggumpal ya Ini kekentalan adonannya seperti ini ya mams Selanjutnya saya akan pindahkan ke dalam wadah Karena ini adonannya akan kita kukus ya Ini wadahnya Saya pakai loyang yang sudah saya olesin dengan margarin Selanjutnya saya saring ya Biar lebih lembut Ini kalau tidak mau disaring juga tidak apa-apa ya mams ya Optional saja Ini kita saring Sambil kita panaskan kukusannya ya Kalau tidak mau ribet Untuk kulitnya bisa didadar ya Seperti ini Ini siap untuk kita kukus Ini kukusannya sudah panas Selanjutnya saya masukkan adonannya Ini kita kukus selama 20-25 menit ya Dengan menggunakan api yang sedang Sambil menunggu kulit pisang hijaunya kita kukus Sekarang kita buat vla untuk pisang hijaunya Pertama-tama kita masukkan santan kental sebanyak 1500 ml Ini sayap dari 2 butir kelapa ya mams Yang berukuran sedang Kemudian Saya tambahkan tepung terigu Sebanyak 15 sendok makan Kita masukkan gula pasirnya 6 sendok makan Untuk gulanya ini tergantung selera aja ya Kita aduk sampai bahannya semua tercampur merata Kalau mau lebih lembut lagi Vla ini bisa disaring terlebih dahulu ya Sebelum dimasak Boleh juga enggak disaring Kita tambahkan sejumput garam Ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya kita masak dengan menggunakan api sedang saja Sekarang kita masak velanya ya Ini velanya kita masak dengan api sedang saja Kita aduk terus Jangan sampai menggumpal ya Kita masukkan daun pandannya Ini kita masak sampai velanya mendidih atau meletup-meletup Ini adonannya sudah mulai meletup-meletup ya mams Kekentalannya seperti ini juga ya Ini Jadi enggak terlalu encer Enggak terlalu kental Ini kita aduk sebentar Kemudian kita matikan kompornya Ini saya masak velanya kurang lebih sekitar 15 menit ya Dengan api sedang Diaduk terus-menerus Ini sudah mendidih Kita matikan kompornya Sekarang kita buat untuk gulungan pisang hijaunya Ini kulit pisang hijaunya sudah matang Kita akan matikan kompornya Kita diamkan sampai adonannya benar-benar dingin baru kita bentuk Ini adonannya sudah matang Kita angkat Kemudian saya acak-acak seperti ini ya mams Biar uap panasnya cepat keluar Sekarang kita bungkus pisangnya dengan kulit pisang hijaunya yang sudah kita kukus tadi Ini adonan kulitnya terlalu hijau ya Kalau enggak suka terlalu hijau Pasta pandannya bisa dikurangi Ini Ini kita pipihkan Bisa menggunakan tangan Bisa menggunakan roll pin seperti ini Ini jangan terlalu tipis Jangan terlalu tebal juga ya mams Seperti ini Kita ambil pisangnya Kemudian Kita gulung seperti ini Jangan terlalu tebal Ini plastiknya Ini plastiknya Saya pakai plastik gula ya Kemudian Saya belah plastiknya Ini bawahnya Saya potong Sisa adonannya Hasilnya Hasilnya seperti ini ya mams Kita bungkus semua pisang Sampai bahannya habis Ini hasilnya seperti ini ya mams Selanjutnya kita akan sajikan Saya ambil pisang hijaunya Kemudian Saya potong-potong Ini saya ambil Dua buah ya Jadi seperti ini Tidak terlalu tipis Dan juga tidak terlalu tebal Sekarang Kita berikan Pelanya Ini cocok sekali Untuk sajian Buka puasa ya mams Selanjutnya Kita tambahkan Es batunya Sebagai pelengkap Saya berikan sirup DHT ya Sirup khas pisang ambon Hasilnya seperti ini Selamat mencoba Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya